Minum Dugam Ngerokok Ngerokok Gue punya mental illness Gue didiognosa di umur 13 tahun Kalo ngeminum mental illness gue Lebih susah diatur Gue mau menenangkan diri Ternyata gue gak bawa obat Masuk gue mau pulang bla 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 Jadi lu percaya Percaya adanya Tuhan Tapi tidak percaya adanya agama Welcome to Gritta Agatha channel Dan welcome to Gritta Buka Praktek Tempat dimana kalian bisa curhat tentang apapun Ketika kalian lagi galau Entah sama pecintaan Perkantoran Dan perdamaan Indonesia yang ada Nah hari ini Aku kedatangan temen lamaku Bercerita Bukan jelasin Mungkin lebih ke sharing pengalaman dia Tentang Berhijrah Ini namanya Sarelia Panggilannya Raisa Sarel Lu panggil gue siapa sih? Sarela Oke Jadi Sarela ini Ketemu gue mungkin 5 atau 6 tahun lalu ya 5 atau 6 tahun lalu Kita satu sinetron bareng Waktu itu Terus Dulu itu liat Sarela tuh Kayak Seorang yang Umurnya di bawah gue Tapi dewasa banget Lebih dewasa dari gue Sumpah Bajunya nih Tank top sama sana pendek Itu kalo syuting tuh selalu pake Terus Kayaknya cowoknya selalu dateng safari ke lokasi syuting Apalagi dulu di ASFM Waduh dia bener-bener nih Mantap Gue takut sama ASFM gue Ya sini sini Gila 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 Ada apa? S Takut banget Takut banget gue ada gak sih ASFM ya? Oh dulu deket banget sama Bani Oh iya Bani Iya Ini postnya Pokoknya dia tuh Bener-bener ABG yang labil Remaja-remaja yang labil Dulu kenal waktu umur 15 ya Saref? Iya 15 14-15 lah Mau bandel aja ke mobil Ngumpet-ngumpet Serius Tapi serius Gue Tapi ini pengakuan loh Gue Emang kan udah aku ceritain Ngumpet-ngumpet Orang syuting Carin dia dimana di mobil sama cowoknya Nah Saref sampe akhirnya lo berhijrah kayak gini di umur lo yang 21 ya? 21 21 Berarti Oktober baru sebulan lalu ya? Baru sebulan Katanya temen-temen lo bilang kalo lo kayak preman tobat gitu Iya Hah? Jujur iya Gue nyap Kenapa Kenapa bisa orang-orang ngeciptakan preman tobat? Emang sepreman apa dan sebandil apa dulu? Lo bisa ngejudge gue sih tuh Tapi Oh lo udah ngejudge Barusan Oh barusan lo ngejudge ya? Gue gak tau malah gue sepreman apa Menurut gue malah gue biasa aja Mungkin lo gak tidak sadarkan diri Mungkin Mungkin Cuman gini Gue 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 ngerasa Gue itu Dipanggil preman tobat Karena mungkin gue Bandelnya kecepetan Terus gue temenannya Sama orang-orang yang Pasti di atas gue Jadi Kalo nongkrong Ya mereka bandelnya itu Gue bandelnya itu Tapi gue nya udah Baru umur berapa gitu loh Dan gue tobat lebih cepet gitu Iya Jadi kayak gue bandel kecepetan Tobat kecepetan gitu Jadi kayak mereka nya Banyakan Contoh Banyakan Minum 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 dugam Minum dugam Ya ngerokok Ngerokok Coba bandel awal Umur 13 tahun 13 tahun Umur 13 tahun Gue lagi Oke Wow Jadi kenalin pertama kali Kenapa lo sampe akhir bisa bandel Pasti ada awal-awal Gue itu orangnya Gak punya self-control Tok Jadi Gue orangnya Yaudah gue coba Yaudah gue coba Oh ya it's fun Oke gue suka yang ini Gue gak suka yang ini Oke oh yaudah gitu Kalo soal minum Gue itu lumayan alkoholiknya Sampai di titik kayak Gue gak bisa tidur Kalo gue gak minum alkohol Itu Namanya Ketergantungan alkohol Iya gue Adit Ah Adit Adit Dan kenapa gue dibilang preman tobat Mungkin Karena terakhir kali itu Gue tuh lagi Lagi seru-serunya Lagi puncak-puncaknya seru Gue tuh lagi mencoba explore Gimana caranya sih Gue bisa ada di big circle Karena selama gue hidup Gue tuh sukanya Small circle Kalaupun gue bandel Ya gue bandel di rumah Gue bandel di Tempat tinggal gue sendiri gitu Tapi kali ini tuh gue Bener-bener yang setiap hari Gue bangun Siang sore Cuman bangun Udah hangover Malem gue dinner Terus pre-drinks Terus drinks Terus mabok Ampe pagi Terus tidur Ampe siang Tiap hari Gue kayak gitu Bahagia banget ya hidupnya Kayak Kayak gak punya tanggung jawab Ya tapi yakin Pasti hati lo kosong banget Hati gue Saat itu Seneng sih te Oh seneng Seneng sih te Maksudnya Nyaman banget Soalnya rasanya Cuman Begitu Gue hijrah Rasanya beda aja Jadi gini Sen Nih kan setiap orang tuh Kalo misalkan mau coba Atau ke hal-hal yang negatif Biasanya itu ada triggernya Apakah dari keluarga Kenapa sih lo mau coba Apakah ada misalkan keluarga Atau Ada sesuatu yang buat lo galau Entah itu putus cinta Atau apa Sampai akhirnya lo mencoba Hal-hal yang negatif itu Satu Kalo gue pribadi Gue gak pernah Melarikan diri ke hal-hal kayak gitu Karena pelarian Oke Itu yang bikin gue gampang untuk stop semuanya Karena itu bukan Itu gak pernah jadi pelarian buat gue Itu funnya gue disitu emang Jadi karena funnya disitu Yaudah gue stay disitu Dan udah terlalu nyaman Di zona yang Zona nyaman itu Semuanya dulu sebutin Ada lagi gak sih Kira-kira yang Lo tuh nganggep betul Gila Pas gue umur 13-14 tahun Pokoknya pas gue SMP Mungkin gue nakal Nakal Di umur yang Dini Jadinya Gue waktu itu sangat jauh dari agama Dan Oh awal mulanya karena Gue Gak bisa dikasih tau Gue semakin dikasih tau Semakin gak dilakuin Akhirnya gue lama-lama jauh banget Dari agama Terus Iman gue juga gak ada Sampai akhirnya Gue Bisa dibilang gue gak percaya agama Itu kenapa? Karena gue itu berpikir secara logika Jadi dulu Gue tuh bener-bener mikir Semuanya step by step Bener-bener pake logika Padahal kan gak bisa Dan dulu gue Jatohnya agnostik Jadi lu percaya Percaya adanya Tuhan Tapi tidak percaya adanya agama Iya Oke sampai akhirnya Diagnosis Gue punya mental illness Akhirnya gue itu Selalu berdoa aja sama Tuhan Dan saat itu gak tau kenapa Gue berdoa banget Ini kenapa nih Gue harus Gue harus apa nih Nanti gue harus ke depannya gimana nih Gue Gimana tiba-tiba gue sholat Padahal gue gak pernah sholat dulu Jadi Setelah Jadi dari kecil Lu baru pertama kali sholat Enggak jadi Gue pas masuk kecil gue sholat Diajarin sama orang tua kan Tapi disaat gue udah Umur sekian Gue Ilang lang Udah ilang Udah kayak Ya SD kelas 6 gitu Udah mulai ilang tuh Iman-iman itu Jadi Dari situ Sampai Berapa tahun kemudian Tuh gue bener-bener Enggak Sholat Sampai akhirnya Lu didiagnosa Dan tiba-tiba Lu Mau sholat lagi Mau sholat Karena waktu itu Mungkin saat itu Gue juga gak tau Mikir gue ibadah gimana lagi Selain sholat kali ya Jadi saat itu gue Sholat Terus tiba-tiba Gue dibisikin kayak Nih Ini itu namanya Keyakinan Namanya kepercayaan Lu tuh gak bisa mikirin Semua ini Pakai logika Dan waktu itu kan gue Bisa mikir Ya Allah Nauzubillah Menjalik banget ya Gue Sampai bisa kayak Lu tau dari mana sih Rasulullah itu dikasih Naukzizan beneran dari Allah Siapa tau Nabi Muhammad itu Nulis sendiri Kita gak ada yang tau Sampai kayak gitu Sampai kayak gitu Nah Kalo misalkan Ngomongin soal berhijrah Itu kan baru sebulan lalu Akhirnya lu memutuskan Untuk berhijrah Nah Dari Yang lu nakal banget Tiba-tiba berhijrah Itu apa yang membuat lu bisa Oke Gue mau Berubah sekarang Gue mau berhijrah sekarang Yang paling mengetuk Gue nemuin meme Tulisannya intinya gini Kalo lo bilang Lo mau taubat Tapi lo mau bilang taubatnya besok Kalo lo matinya sekarang gimana Apa perbedaan signifikan Antara dulu Lo nakal Paket yang top Paket lana jeans pendek Sampai sekarang yang semua Skeret tutup Rapi Tidak boleh ada sedikitpun Dari hati sendiri Lebih peaceful Lebih peaceful In physical In physicalnya Gak banyak catcalling Catcalling Buat gue Bisa gue sampe panik Dan gue bisa sampe gemeteran Gue bisa sampe depresi banget Pernah gak ada satu yang Paling buat lo depresi Eh Kenalan dong Dipegang-pegang Dicolek-colek Itu dimana? Di mall Biasanya Di mall? Di mall Karena dulu gue tuh Bener-bener Kan kebuka banget kan Terus Gue bener-bener cuek Sama apapun Sama Sama di luar tuh gue cuek Tapi Kalo gue lagi mental breakdown Di catcalling Kan gue jadi lebih sensitif Gue lebih sensitif Jadinya langsung Langsung panik attack Dan gue tuh Punya anxiety disorder Yang lumayan susah Kalo gue gak Minum obat Oke Sekarang lu masih minum obat? Sekarang gue masih minum obat Sehari berapa? Sehari 3-5 Kalo gak itu? Kalo gak minum? Kalo gak minum Apanya yang akan terjadi? Kalo gak minum Mental illness gue Lebih susah diatur Jadi Kalo lagi Depresi Depresi banget Kalo lagi seneng Seneng banget Gue didiagnosa Di umur 13 tahun Wah pas ketemu gue dong? Iya di sebelum Sebelum ketemu sama lo Gue sampai didiagnosa Gue punya beberapa Mental illness Yang Gue benci banget Untuk ngomong Ini tapi Yang gak bisa disembuhin Belum ada obatnya Tapi Selama gue bandel itu Kan Jadinya otak gue ke distract Jadi mental breakdown gue Tuh gak separah Di saat gue sober Nah gue pernah merasakan Gue sober banget 4-5 tahun yang lalu Itu terakhir Gue bener-bener mental breakdown Separah ini lagi Separah ini? Jadi sekarang nih Begitu gue hijrah Hijrah gue itu Barengan sama mental breakdown gue Lagi ancur-ancurnya Dan Gatau kenapa Pas hijrah tuh Makin Makin berantak kan Gue tenang Di saat gue sholat Gue inget Allah Segala macem Gue tenang Tapi kan di saat hijrah Banyak banget perubahan Langsung Hidup itu langsung berubah Tak Dari kerjaan Keluarga Temen Sahabat Cowok Semuanya Dari semuanya Tuh langsung berubah Dan sekarang tuh Gue bener-bener yang Mental Breakdown Kalau lo mau tau Gue Gue kemarin shooting 3 hari Terus tadi malam Harusnya gue tidur kan Gue tidur tadi malam Satu setengah jam Malam sebelumnya Gue tidur satu jam Malam sebelumnya gue gak tidur Malam sebelumnya gue tidur cuma tidur 2 jam Itu karena penyakit lo? Itu karena penyakit gue Dan gue gak bisa minum obat terlalu banyak Di saat gue besoknya shooting Karena? Karena takutnya gue terlalu ngantuk Jadi gue gak bisa fokus sama Dialog gue Gue kan pengennya kalau gue shooting tuh Ya gue udah seger Dialog Dialog semua udah hafal Segala macem gitu Nah itu Gue Jadi kalau Kayak misalkan Kayak tadi gue berangkat kesini Harusnya tadi gue Nelennya 2 pills Tapi tadi gue satu Makanya gue muter ada berantakan Dan otak gue jadi berantakan sekarang Temen-temen deket lo nih Pernah gak sih Kena dampak dari mental illness lo? Banget Ada sih Pasti beberapa temen yang Pernah ngeliat gue Berantakan Berantakan tuh kayak gini loh Teg Gue tuh bisa denger orang Banyak orang ngomong di kepala gue Apalagi gak ada orang? Gak ada Oke Tapi gue denger Tapi beneran ada suara Bukannya gue halu Dan itu kan Bikin Kadang-kadang Ini suara yang mana nih yang mau gue denger Apa Apa suara diri gue sendiri yang mau gue denger Itu aja gue belum punya self-control untuk itu gitu Waktu itu gue pernah lagi di Taichan Goreng di Senayan Wah enak Di Taichan Goreng Senayan Tiba-tiba mood gue turun Drop Terus gue langsung ke mobil Gue langsung ke mobil cari obat gue Gue mau menenangkan diri Ternyata gue gak bawa obat Itu kan saat itu Taichan Goreng tuh masih yang di kanan sama kiri Jadi di kanan tuh yang penuh banget kan Terus yang mobil di tengah-tengah jalanan gitu Itu gue ngetin semuanya Biar temen gue balik ke mobil Itu semua tukang parkir segala macem tuh udah dateng ke mobil gue gue gak bukain Karena gue tuh manggil doang Manggil temen lo Manggil temen gue Tapi gue tuh bukannya nelfon Karena otak gue mungkin gak bener saat itu Jadi gue tuh cuman neken klakson terus sampe temen gue balik Terus temen lo akhirnya balik gak? Temen gue balik Terus nanyakan gimana bla 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 Terus masuk gue mau pulang bla 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 Gue udah teriak-teriak temen gue udah yang kayak udah udah diem tuh udah pada diem Gue mau pulang, gue mau pulang, gue mau ini gue mau ketemu sama ini Udah Gue nyampe apartemen ada kakak-kakak gue Jadi dulu gue tinggal sama kakak-kakak gue Itu gue disuruh menenangkan diri di kamar Cuma dikasih satu pil sama kakakan gue Dikasih satu pil, terus gue disuruh nangis doang di kamar Itu kamar berantakannya Mereka capek Pergi Atau Ada orang yang pergi Pernah ada orang yang pergi Kalau tadi kita udah ngomongin tentang masa lalu dan sekarang pun juga Sekarang kita tentang ke hijrah dan berhijrah Sering kali orang berpikir bahwa ketika wanita berjilbab Itu artinya dia berhijrah Itu menurut lu gimana? Beda gak sih antara berhijrah dan berjilbab? Kalau gue pribadi sendiri menurut gue beda Karena gue sendiri ngerasanya gue itu hijrah dari April 2019 Tapi yang gue bener-bener mantepin diri gue Oke gue kali ini gue udah berjilbab gue gak boleh buka-buka lagi Itu baru di Oktober gitu Berarti menurut lu berhijrah dan berjilbab adalah beda? Beda Oke kalau berhijrah? Berjilbab bisa hijrah Tapi hijrah gak mesti jilbab Oke Menurut gue gitu Teman-teman dirumah yang mau mengatalkan diri untuk berhijrah Pesan lu apa? Berhijrah ya? Berhijrah Yakin dan percaya Lilahi Ta'ala Berserah diri sama Allah dan percaya kalau janji Allah itu selalu ada Oke Tepuk tangan dulu buat saya Nanti Oke guys thank you for watching Semoga bisa menjadi informasi sharing yang baik juga Dan bisa kesentil-sentil juga otaknya Dan juga siapa tau bisa membuat kalian mematapkan hati Aamiin Atau berhijrah pun juga Thank you Sampai ketemu di video-video berikutnya Thank you Thank you Bye Selamat menikmati